Dalam sukar dan air mata Kau selalu bersamaku Tak sekalipun kau tinggalkan Kau terangi jalanku Hati ku percaya Mujisatmu nyata Kau turut bekerja Tuh kebaikanku Ku pasti melihat Acai perbuatanmu Yang tak mungkin bagiku Tuhan mengadakannya Dalam sukar dan air mata Kau selalu bersamaku Tak sekalipun Kau tinggalkan Kau terangi jalanku Hati ku percaya Mujisatmu nyata Kau turut bekerja Tuh kebaikanku Ku pasti melihat Acai perbuatanmu Acai perbuatanmu Yang tak mungkin Bagiku Tuhan mengadakannya Tuhan mengadakannya Terima kasih Tuhan mengadakannya Selesaian Alhamdulillah. 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 Ketika firman Tuhan berkata, Barang siapa ingin dia menjadi terbesar, dia harus menjadi orang yang paling melayani. Sebab Tuhan datang, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau hidup, pilihlah kehidupan dan menaruh pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus dieluk-elukkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia dieluk-elukkan sebagai raja yang menurut pandangan mereka adalah orang yang ditinggikan. Dan mereka tidak tahu. Dan itu minggu sekarang disebut sebagai minggu palem. Mereka mengeluk-elukkan Yesus, mereka meninggikan Yesus. Tetapi jalan menuju peninggian daripada Tuhan adalah jalan salib. Sekali lagi saudara, jalan menuju peninggian yang Tuhan jalani adalah jalan menuju salib. Amen saudara. Jalan menuju peninggian adalah jalan menuju salib. Kalau kita lihat pada saat ini salib ini saudara, itulah fokus yang harus menjadi fokus kita. Hendaklah kamu dalam Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ketika mereka berseru pusana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, peninggian itu adalah menuju kepada salib. Peninggian itu adalah jalan menuju kepada salib. Saudara, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia akan menjadi yang terkecil. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya atau kenosis dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus berteguk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Kalau pada saat itu orang-orang Yahudi berkata, Oh sana bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Tuhan menaruh tempat yang maha tinggi itu ada di bawah kaki salib. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini, sesungguhnya jalan menuju salib adalah jalan yang menuju kemuliaan. Tapi sesungguhnya ketika jalan menuju salib, jalan yang menuju pada kemuliaan itu, saudara, kita akan direndahkan, kita akan dibentuk, kita akan diproses. Saudara yang diberkati, sudahkah engkau menyadari? Ketika semakin kita mau naik ke atas, semakin angin itu kencang, semakin kita mau diproses untuk bertumbuh, semakin godaan itu banyak, semakin tantangan itu banyak. Bahkan saudara, ketika saudara sudah melewati begitu banyak tantangan, tiba-tiba ada level ujian yang lebih dahsyat lagi, ada level ujian yang lebih besar lagi. Saudara, kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan menyatakan di dalam hidupan kita, Saudara, yang paling pertama itu sabar dengan proses, sabar dengan proses. Tuhan Yesus memberitahukan tiga kali pemberitahuan tentang penderitaannya, saudara. Adakah di antara kita, saudara, yang takut dengan penderitaan? Yesus ketika dia menyampaikan itu, dia tidak takut dengan penderitaannya. Tetapi nanti, saudara, kita akan baca di dalam hatis 26, bahwa ketika dia menuju salib, di jalan menuju salib, mendekati hari penyerahan, dia mengalami peluhnya berubah menjadi darah. Tetapi dia sudah dipersiapkan untuk itu. Tuhan menyatakan tiga kali pemberitahuan tentang dia akan disalibkan. Saudara-saudara yang diberkati. Namun sebelum menuju salib, orang-orang memuliakan dia dengan mengatakan seperti ini. Lihat, Raja-Mu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara yang diberkati, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Orang-orang Yahudi tidak tahu mengapa mereka mengeluk-elukannya. Karena ada yang suka dengan dia, ada yang tidak suka dengan dia. Namun satu hal, firman Tuhan harus dibenahi. Dan pada waktu itu, saudara, dia pergi ke kampung yang di depan itu. Dia menemukan seekor keledai betina yang tertambat. Dan anaknya ada di dekatnya. Saudara, spesifik. Ketika dekat Yerusalem yang tiba di Betfagi, dia suruh dua orang muridnya. Kamu pergi ke kampung, kamu akan menemukan keledai betina. Jadi, saudara, ini hikmat marifat dari Yesus. Dia Allah yang maha tahu. Jadi jangan heran kalau Tuhan maha tahu. Hikmat marifat dari Tuhan berkata, Temukan keledai betina. Bahkan spesifik, bukan jansan, tapi betina. Dan anaknya yang tertambat, anaknya di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Jadi kalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Jadi, saudara, begitu spesifik marifat yang Tuhan miliki, karena dia adalah yang maha tahu. Kemudian, ada orang yang menegur. Hanya sampaikan setiap apa yang Tuhan mau. Tuhan memerlukannya. Maka mereka akan memberikannya. Maka, saudara, itu terjadi. Digenati. Bahwa seperti yang dikatakan oleh Nabi. Lihat Raja mu datang. Ia lemah-lemputan mengandarai ekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Pergilah Yesus, murid-murid Yesus, dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka bawa dan mereka alasi dengan makanya mereka. Yesus naik atasnya. Saudara, ini bukan satu perayaan yang disiapkan untuk Yesus. Tetapi Yesus memerintahkan untuk mengambil keledai betina itu dan spesifik dan orang pun memberikannya. Lalu mereka mengalasi dengan pakaian. Orang-orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Bahkan memotong ranting-ranting di kua dan menyebarkan di jalan. Orang-orang pada saat ini, orang menyebutnya Minggu Palem ya. Saudara ku yang diberkati dan orang banyak yang berjalan di Minggu Palem itu persiapan Yesus menuju kepada salib. Itu Yesus dieluk-elukan. Ini menunjukkan apa saudara bahwa ketika Tuhan merencanakan, dia pasti menggenapi. Yaitu jalan menuju kemuliaan adalah jalan salib. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus yang menyukupi dan di belakang berkata, Hosana bagi anak daun, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang mahasiswa. Lalu ketika ia masuk, gempar seluruh kota itu. Dan mereka bertanya, siapakah orang ini? Mereka menyebutnya dan karena mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang di tengah-tengah mereka. Inilah Yesus dari Nazaret di Galilei. Saudara ku, bapak ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti di dalam Filipi 2, ayat 5 hingga ayat yang ke-10 tadi sudah kita bacakan. Yesus sudah menyampaikan terlebih dahulu tiga kali bahwa dia akan menderita. Yang pertama saudara, jalan menuju salib. Itu adalah jalan yang harus kita lalui sebelum dimuliakan. Kita semua akan dimuliakan di dalam tubuh kemuliaan. Tapi masing-masing ada salib saudara, jangan pernah menolak salib yang Tuhan izinkan terjadi. Karena itu yang dikandaki Bapak, supaya kita mengalami proses pembentukan yang Tuhan inginkan di dalam kedepan kita. Saudara belajar daripada Yesus, bahwa segala sesuatu akan dikenapi. Bahwa dia akan menuju salib untuk dimuliakan, untuk ditinggikan. Bukankah Yesus berkata seperti ini? Kau akan memerintah bersama-sama dengan aku di dalam kerajaanmu. Memerintah bersama dengan Kristus artinya engkau ditetapkan untuk dimuliakan bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya saudara pesan Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pasti digenapi. Hosana bagi tempat, bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus akan dimuliakan. Firman Tuhan juga berkata, engkau akan memerintah bersama dengan para malaikat. Dan mari kita harus menaruh hidup kita dengan menaruh pikiran dan perasaan yang sama berapa juga dalam Kristus Yesus. Persiapkan diri kita untuk diproses. Persiapkan diri kita untuk dibentuk. Memang kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Namun satu hal saudara, kita harus melewati jalan salib masing-masing. Saudara yang kita lihat di dalam Matthew 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Jalan kita sudah ditentukan. Ketika Tuhan berkata, pergi di sana ada keledai butina. Ambil dan katakan Tuhan memerlukannya. Saudara jika Tuhan mengizinkan ada jalan salib di dalam kehidupan saudara. Nari saudara, sesungguhnya sebelum kita dimulihkan jalan menuju salib, kita akan diproses, kita akan dibentuk. Kita sabar dan ingat yang pertama, kita harus sabar, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang kedua, Tuhan menyediakan, Dia provide kita. Karena Dia menyediakan, Dia ada di depan kita, menyediakan segala sesuatu. Dan Tuhan izinkan orang-orang akan juga turut bekerja, alat turut bekerja dengan segala untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, saudaraku, ketika kita melewati proses jalan salib, pada akhirnya ujung salib adalah engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Hosana bagi alat di tempat yang maha tinggi, Yesus dimulihakan. Mari kita muliakan Yesus dalam kehidupan kita. Sabar dalam pembentukan, ingat ada penyediaan Tuhan. Dan orang-orang yang percaya ada kemuliaan di balik salib. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Bahwa Yesus mengalami penggendapan janji Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan Dia diberkati dengan mengatakan, Hosana bagi alat di tempat yang maha tinggi. Namun jalan yang dia lalui adalah jalan via dolorosa. Kami pun memiliki salib kami masing-masing, tapi kami percaya Yesus ada. Di balik salib ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Ada penyediaan Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Alat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang masuk di dia. Dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu. Setiap jalan salib ada penyediaan Tuhan. Dan ada kemuliaan di balik salib. Sebagaimana Yesus telah mati bagi kita. Dan Dia dimuliakan. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapi. Itu sebabnya kami boleh memiliki alasan untuk percaya. Bahwa kami yang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus itu. Akan juga mengalami kemuliaan. Dimana Yesus hadir untuk setiap pergumulan kita. Dan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami mengangkat tangan. Tanda kami berserah dan kami bersyukur. Dan berkat Yesus tersedia pagi hari ini untuk selamat. Dalam nama Yesus haleluya. Amin. Selamat pagi. Shalom. Selamat beraktifitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. And God bless you.